. Ribuan jamaah haji termasuk jamaah haji asal Indonesia, secara bergantian memadati Masjidil Haram. Selasa, 13 Juni 2023, waktu Mekah, pada pagi hari, jamaah haji asal Indonesia dari berbagai daerah terlihat baru saja selesai melaksanakan ibadah umrah wajib. Kepala Seksi Erlindungan Jemaah, Linjam, Kota Mekah Rizal Kani terlihat sedang beraktifitas menyapa para jamaah usai melaksanakan umrah di terminal Shib Amir di area Masjidil Haram. Bersama beberapa anggotanya Rizal membawa sandal serta makanan untuk para jamaah yang berhasil ditemui di Masjidil Haram. Paket makanan yang diperuntukkan bagi para jamaah berupa minuman, makanan berupa roti dan kurma. Jemaah disarankan membawa tempat sendal. Jangan ditinggal sendalnya apalagi di siang hari, kakinya bisa melepuh, kata dia. Tribun sempat melihat jamaah haji asal Thailand yang berlari kepanasan tanpa pakai alas kaki mengejar rombongannya. Iya, dijelaskan rekannya dengan bahasa Indonesia terbata-bata, berujar, baru saja kehilangan sandal di Masjid Jin. Kaki jamaah asal Thailand diguyur air berkali-kali sambil menunggu rekannya membeli sandal. Kebetulan di dekat Masjid Jin ada beberapa toko, termasuk toko yang menjual sandal. Masjid Jin letaknya berada tak jauh dari Masjidil Haram. Para petugas haji Indonesia beberapa kali juga mendapat laporan ada saja jamaah yang kehilangan sandalnya di Masjidil Haram. Hampir setiap hari Rizal Kani yang mendapat amanah sebagai pimpinan perlindungan jamaah di kota Makkah ini harus menyambangi area Masjidil Haram. Dijelaskan, sudah separuh jamaah haji asal Indonesia berada di kota Makkah untuk melakaanakan puncak ibadah haji yang mulai dilaksanakan pada 6 Julhijjah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!